selamat menikmati selamat menikmati aku gak tau aku gak sempet lihat ya guys tinggal langsung main pencet aja ya guys karena ini rambutnya panjang ya guys nah kalo misalnya udah disini kalian bisa ke menu karet edit edit nah untuk rambutnya rapunzel kan warnanya kuning ya guys warnanya kuning jadi di bagian hair color kalian bebas pilih warna kuning yang mana kalo aku pilih warna kuning yang ini kayaknya ya guys soalnya ya cocok aja gitu ya guys nah kalo misalnya udah disini aku mau ini dulu ya guys tuh setting nah ini udah start the clock dulu lah ntar guys ini nah ini harusnya nyara biar dia bisa gerak nah aku nyari itu guys malah nyarinya disebelahnya ya guys lalu kalian tinggal ganti baju disini bebas mau pake baju yang princess atau pake baju yang ini ya guys bentar yang bentar ya aku cari dulu bajunya oh bukan yang ini ini kita cari dulu ya guys pokoknya ada ya nah yang ini ya guys soalnya ini bisa juga loh guys bajunya jadiin baju rapunzel yang ada ya guys pokoknya itu nah ini jadi ini warnanya tua lalu di atasnya ini warnanya muda ya guys nah kayak gini guys tuh dibikinnya ini agak tua nah ini cocok ya guys nah ini kalian bisa pake dress yang ini ya kalo misalnya kalian mau dia itu pake baju yang kayak pokoknya ada ya guys kalian tinggal cari aja di gambarnya kalo kalian mau cari gambarnya bisa cari di itu ya guys di apa ya kayak di youtube atau misalnya mau dicari dimana aja ya guys nah ini tinggal pake pose aja jadi aku mau ngasih tunjuk dia itu pake baju yang kayak gini ya aku pernah liat gitu dia ada pake baju yang kayak gini yang mirip gitu lah ya guys bukan sama tapi lebih karena mirip nah ini tuh kalian juga bisa kalian bisa pake baju ini atau bisa pake langsung baju dress ya guys jadi gak perlu pake baju yang kayak begini gitu langsung ke baju princess dress gitu tapi ini juga bisa ya guys tuh nah tapi ini cocok ya guys nah jadi kayak di ini nya tuh ada warna tuanya ungu tua terus di bagian roknya ini itu warnanya muda ya guys ungu muda gitu jadi cocok deh kalian bisa tamen apa namanya banyak aksesoris di atas kepalanya ya guys nah jadi aku mau nyoba pake baju princess dulu ya guys yang wedding dress nomor berapa lah itu nanti aku create soal sekarang kita mau coba ganti pakaian ke pakaian yang wedding dress ya guys apakah dia juga cocok atau tidak ya wedding dress yang nah ini ya guys dia tuh kayak baju princess princess gitu ya nah ini bebas kalian mau pilih wedding dress 3 atau wedding dress kedua kalau aku mau nyoba pilih wedding dress yang mana ya guys aku biungu banget ini mau pilih warna apa eh warna apa lagi baju wedding dress keberapa jadi aku pilihnya mungkin wedding dress 2 ya guys nah kalau misalnya udah kalian tinggal beri warna ungu guys nah ini ungunya bebas ya guys yang ini misalnya nah nih hatnya bisa nah udah deh tapi menurut aku aku lebih cocokan yang tadi ya guys karena ya ada yang mirip gitu ya guys gambarnya sama baju itu ya maksudnya baju Rapunzel yang ada di gambar ya di itu di google itu hampir mirip sama baju yang tadi kita kenakan ya guys tadi nama bajunya nanti aku kasih tau ya guys jadi aku mau kasih lihat dulu yang pakai baju princess ya guys nah ini kurang lengkap kalau gak pakai itu ya mahkota gitu ya guys karena kota lebih ke arah ininya ya guys tuh nah udah tengok pakai pose aja deh guys nih nah ini dia guys tuh oh iya aku pengen ngasih tau juga baju yang tadi aku kenakan aku kayaknya tadi belum kasih tau tapi kalau misalnya aku udah kasih tau maaf ya guys tapi kalian juga bisa lihat apa yang tadi aku pencet atau bisa kalian cari aja guys tanpa harus aku sebutin juga sih pasti kalian kalau udah yang hafal pasti udah tau ya guys nama bajunya nah ini aku mas screenshot dulu lalu aku beritahu nama baju yang tadi yang pertama baju pertama yang aku gunain ya guys ntar ya guys aku pakai itu yaitu casual wear summer 3 ya guys yang ini nah ini tinggal pakai mahkotai aja sih guys ini tinggal beri warna deh ini warnanya tua nah udah ini aku mau pakai di tempatnya apa ya guys castile eh castile lagi pelis yang ini nah ini tinggal aku itu ya ke paling sana itu ya guys nah nah disini aja ya guys nah segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum kita tutup jangan lupa like komen share dan subscribe baik sampai ketemu lagi guys bye bye bye